Duel yang sangat timpang Itulah kalimat yang akan menggambarkan cerita dibalik pertandingan Liga Champion antara Manchester City menghadapi tamunya Copenhagen Bagaimana tidak? Melihat City yang tengah on fire, tak ada kesempatan sama sekali bagi Copenhagen untuk bisa mengalahkan tim Aswan Pep Guardiola tersebut terkhusus Ketika Haaland benar-benar membuat para pemain Copenhagen ketakutan Sebenarnya diungkapkan sang keeper yang mengaku, tak percaya melihat bagaimana Haaland secara langsung menghancurkan kawangnya Kau adalah teman Kalimat itu sepertinya sangat cocok untuk kita gunakan kepada Erling Prokolan Pemain 22 tahun tersebut berhasil menjadi pemain yang begitu akrab dengan goal dalam pertandingan Terlebih di musim ini bersama Manchester City Angka-angka telah membuktikan semuanya termasuk di laga malam tadi saat pressnya Berhasil membantu tim Manchester City membantai Copenhagen dengan skor 5-0 di Etihad Ya, kembali ke lapangan usia di akhir pekan lalu berhasil menciptakan hat-trick fenomenal ke gawang Manchester United Haaland yang kembali dimainkan sebagai starter Jelas menjadi ancaman paling menakutkan bagi para pemain di barisan belakang Copenhagen Hasilnya pun langsung terbukti, hanya butuh 7 menit Haaland berhasil menciptakan goal pertamanya ketika tembakannya dari dalam kotak penalti tak berhasil dihentikan Haaland pun tak berhenti sampai di situ saja Berbagai pulang terus dan terus ia dapatkan Hingga akhirnya, goal kedua berhasil ia ciptakan yang membantu Manchester City menang dengan skor 3-0 di babak pertama Dalam pertandingan malam tadi, Haaland memang tak dimainkan secara penuh Hingga hanya bermain di babak pertama saja, usia di babak kedua dirinya digantikan oleh Pep Guardiola Tapi meski begitu, hanya dari satu babak saja kita bisa melihat betapa puas pemain satu ini Saat tercatat, hanya dari sebelah sentuhan dengan bola Ia berhasil melepaskan 4 tembakan on target di mana dua diantaranya berhasil menjadi goal efficiency monster Yang membuat ia akan sangat menakutkan bagi tim manapun Melihat apa yang berhasil dilakukan oleh Haaland Dalam setengah babak itulah, cerita menarik muncul soal pengakuan betapa luar biasa bintang Norwegia satu ini Pertama muncul dari akun official Twitter klub Copenhagen itu sendiri Setelah babak pertama usia dengan skor 3-0 Akun milik Copenhagen menuliskan sebuah tweet jawaban dari akun Manchester City Dengan tulisan Yusin Ciccode Yang mengarah kepada aksi dari Haaland di babak pertama malam itu Terus sampai disitu saja Kekaguman juga ditunjukkan oleh keeper Copenhagen Camille Gravara Malam itu, keeper 23 tahun ini bahkan diceritakan oleh Jack Rales Sempat mengatakan bahwa Haaland bukan manusia Dengan tambahan press atau 2 goal yang diciptakan Haaland di laga malam itu Pemain 22 tahun ini, kini telah menciptakan 27 goal di pentas Liga Champion Jumlah itu sama dengan total goal yang diciptakan Luis Suarez di sepanjang karir UCL-nya Sedangkan Haaland hanya meraihnya dari 22 pertandingan saja Sementara itu, Haaland kini juga tengah menjadi pemimpin top score UCL dengan 5 goal Selain juga menempati posisi top score di Liga Inggris dengan total 14 goal Ya, jadi itulah kisah bagaimana Erling Brokolan tak terhentikan Untuk membuat siapa orang yang melihatnya kagum dengan penampilannya di atas lapangan Terima kasih telah menonton!